Intro Bupati Kerom Peter Gusbager bersama dinas terkait kembali melakukan pertemuan dengan dua pemilik lahan untuk pembangunan gelanggang olahraga di kampung Warkwana Kabupaten Kerom pada Kamis 4 Mei 2023 Turut hadir dalam pertemuan kali ini yakni Kapolres Kerom, AKBP Christian Ayer dan Ramil Arso Mayor Infantri Sardiana Ketua LMA dan Ketua Dewan Adat Kerom serta Satuan Kerja Kementerian PUPR dan dinas terkait lainnya Pertemuan kali ini bertujuan untuk melunasi biaya pembebasan lahan seluas 4 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Gor Girgura Kenswuri di Kabupaten Kerom Ini merupakan pembayaran tahap kedua atau pelunasan yakni pada tahun lalu pemerintah daerah Kabupaten Kerom telah membayar uang muka sebesar 800 juta rupiah kepada dua pemilik tanah Nasarius Fatagur dan Michael Fatagur Pada pembayaran tahap kedua kali ini pemerintah daerah memberikan uang masing-masing sebesar 1,6 miliar rupiah dan total keseluruhan pembayaran lahan seluas 4 hektare ini adalah sebesar 4 miliar rupiah Pembangunan Gor Girgura Kenswuri ini merupakan program pemerintah daerah bersama dinas PUPR Kabupaten Kerom yang akan dirampungkan segera di tahun 2024 sekaligus untuk menyambut Pesparawi ke-13 yang mana nantinya Kabupaten Kerom akan menjadi tuan rumah Pemerintah Kabupaten Kerom dalam perencanaan pembangunan hidung olahraga Girgura Kenswuri kita telah menyiapkan lahan dan lahan ini adalah lahan milik beberapa petani sawit tanah harbuna usaha memiliki dalam antur harbuna usaha masing-masing 2 hektare sebagaimana telah disampaikan sebelumnya telah dibayarkan masing-masing 400-800 total di tahun lalu dan hari ini pelunasan maka atas izin dan perkenaan Tuhan yang mengkuasa saya Bapati Kerom akan melunasi 4 hektare tanah ini kepada pemilik yaitu Bapak Michael Swatagur dan Bapak Nasari Swatagur adalah pemilik lahan hak guna usaha di atas lahan masing-masing 2 hektare kepada Kudung Bapak berkenan menerima uang ini dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga dan kesejahteraan perabat dan seluruhnya dan uang ini memberikan manfaat baik untuk Bapak berdua dan keluarga seluruhnya saya sampaikan salam dari kami ini tidak hanya menginginkan uang ini diterima tapi hati kesediaan dan kebaikan hati dari Bapak berdua untuk pemerintah membangun fasilitas milik masyarakat KEMU dan di kemudian hari saya berharap tidak ada lagi pemalaman seperti yang lain apalagi pembangunan akan segera dilakukan tahun ini pewakilan dari Kementerian hadir dari pertanahan kita semua saya tidak inginkan ada pemalaman-pemalaman atau upaya-upaya mengganggu pembangunan ya baik saya minta bantuan dari staf untuk membantu menyerahkan Bupati Kerom optimis pembangunan Gorgir Gura Kinswuri di tahun ini akan selesai dan akan masuk tahap finishing pada bulan Februari tahun depan dan diharapkan selama proses pembangunan tidak ada lagi masalah sengketa tanah dari pihak manapun kepada Bapak Nasarius selamat menerima 1,6 miliar mudah-mudahan uang ini bermanfaat untuk keluarga dan kami meminta kebaikan hati Pemaykel untuk membantu pemerintah membangun Gorg milik masyarakat Kerom Tuhan memberkati dari Jayapura Faisal Rumonim adi media Papua menggabarkan terima kasih terima kasih jadi ini 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 Terima kasih.